Selamat malam Bunda Bunda, sebagai seorang psikiater kan saya mau menanyakan sesuatu yang lagi viral ini kasus anak Nikita Mirjani Laura alias Loli Sebenarnya itu boleh diutarakan atau enggak sih? Karena kan posisinya dia itu masih di bawah umur Sebetulnya kalau masalah keluarga itu sedangnya tidak tertutup, ini juga tidak tahu kenapa kok jadi sedang terbuka Lalu dalam hal mengungkap suatu penyakit, penyakitnya tidak begitu bebas untuk diungkap apalagi dia di bawah umur Karena ini menyangkut penyakit yang cukup sensitif, sensitif dalam hal ini kan hubungannya dengan abortus Jadi kalau misalnya seperti itu kan mungkin saja nanti dia akhirnya betul-betul sudah sadar Dan tidak mau melakukan hal-hal semacam itu tapi namanya sudah jatuh, takutnya di situ Yang kedua ini, ada dampak psikologis enggak sih? Setelah di publis itu kan, sepaling gagah kan masyarakat semua akan tahu hal itu Merasa terpuruk enggak psikologis si anak ini? Secara psikologis itu ada pengaruhnya Hanya merasa sampai sebagaimana, itu kita tidak tahu mengingat bahwa dia itu kan dibesarkan di Inggris Cukup lama masa remajanya di Inggris Jadi di situ kan mereka bebas masalah itu Sekarang dia ikuti norma yang bagaimana Kalau di situ bebas, abortus pun bebas, abortus kan tidak salah Di sini kan peraturannya lain Jadi mungkin saja dia cenderung mengikuti peraturan di Inggris Sehingga tidak merasa itu sebagai suatu negatif Tapi jika dia tetap berada di sini Menetap di sini atau lama di sini Atau mendapat pasangan Atau kemungkinan punya pacar-pacar dari Indonesia Lalu normanya kan berbeda Pengaruhnya pun akan berbeda Maka dia akan otomatis mengurangi kesempatan dia Untuk mendapatkan orang yang kebetulan Dia senangi dan kebetulan orang Indonesia Oke bunda Makanya ini kan kekecewaan seorang ibu Langsung ketika mengetahui itu diunggah Langsung sang ibu melaporkan ke Polda Metro Jaya Atas perbuatan sang pengacara ini Menurut bunda itu Seperti apa? Saya pikir itu sejahatnya wajah saja Kalau sampai menjatuhkan masa depan anaknya Maka otomatis dia berhak Dan mungkin memilih untuk memperkarakan Oke bunda Hari ini tadi Pak Del sempat diperiksa Dan mendatangi Polda Metro Jakarta Selatan Sekarang kita lihat ya Dia seorang apa? Dia seorang isa politis Dia mungkin sudah terbiasa bermain sandiwara Jadi bagi dia juga untuk memperlakukan ini sebagai sandiwara Untuk berpura-pura tidak ada masalah Juga tidak suatu persoalan bagi dia Mudah dilakukan Jadi kita tidak tahu apakah dalam hatinya Dia tetap merasa bersalah atau tidak Jadi bagaimana menurut bunda di psikologisnya? Dia tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Kalau dia tinggal di Jakarta Seharusnya dia harus tahu bahwa Ya hal itu kan kurang bagus Dipandang orang pada umumnya Itu kurang bagus Jadi seharusnya dia tidak melakukan Tapi kalaupun melakukan Ya harusnya ada rasa bersalah juga Bahwa dia melakukan hal itu Melakukan hal yang disini dianggap bagi hal terlarang Tapi dia bisa menutupi Dia bisa menutupi tadi Dia datang ke poras Dia mengatakan dia siap diperiksa Dan dia bilang saya akan jawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian Menurut bunda sebagai seorang psikiater itu Ada hal yang itu ditutupi Tidak melihat dari wajahnya dia Kita akan tidak tahu Apakah dia barangkali seorang yang berani melanggar-langgar semua Hal yang sifatnya normal Kalau misalnya dia berani melanggar norma Dan anggap itu sebagai hal yang biasa untuk melanggar norma Ya dia akan juga bersikap seperti biasa Jadi paling tidak kita bisa menilai Norma dia kenapa kok berbeda dengan norma orang Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati